Jadi begini, kenapa ada wilayah Butong masuk di dalam daratan Kabana Besar? Itu kronologisnya dulu pada saat kita mau mekarkan itu kecamatan Talaga, sebagian masyarakat Butong yang bertani di daratan besar, di daerah Koko itu, mereka nama kecuali masuk di Talaga Besar. Sehingga kemudian pada saat itu di DPR, kami kalah yang mewakili Butong Barat waktu itu. Sehingga masuklah daerah itu. Kita tahu ada konflik kepentingan di situ, karena memang ada tambang. Itulah ceritanya sampai kenapa ada wilayah Butong masuk di daerah Bumana, kenapa ada yang sebagian masuk di Kabupaten Bumana. Karena itu tadi, masalah tambang itu penting. Nah, ini yang jadi masalah. Karena yang kami pahami bahwa kawasan yang ditambang hari ini, itu jujur saja bahwa untuk IPL-nya itu sangat sedikit. Tapi justru yang banyak itu adalah kawasan putang yang seharusnya kan izin menteri. Nah, ketika itu terjadi, penambangan di kawasan itu ya sudah pasti penganggaran. Tetapi kami juga tidak tahu persis bahwa apakah mereka punya izin penurang status dari pihak kementerian atau bagaimana. Karena memang di kawasan itu, kawasan hutan yang jarang dijarah oleh masyarakat. Karena memang akses masuk di wilayah itu sangat susah.